JABAR PABLISER Halo Nexter dan Pembaca Setia, JABAR PABLISER.COM dimanapun Anda berada. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Desa Sumbakling, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan telah berhasil melakukan uji coba penggunaan dan pembuatan pupuk organik cair yang diure dari sampah rumah tangga. Jelas, keberhasilan ini mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, bahkan dari sejumlah daerah dari luar Kuningan. Seremoni tentang keberhasilan ini dilakukan di Balai Desa Setempat Minggu 16 Januari 2022. Dalam acara tersebut juga diserahkan sejumlah hadiah kepada beberapa pemenang, yakni peserta pelatihan yang telah dianggap mencapai kriteria pembuatan pupuk organik cair. Hadir dalam acara tersebut, yakni sejumlah undangan, antara lain Pangeran Heru Ariana Tarja selaku Sultan Kesepuhan Cirebon yang juga dikenal sebagai Pangeran Kuda Putih, Camat Argapura Kabupaten Majalengka Wawan Kurniawan, Sekretaris Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan Iman Firman Syah, Ketua BPD Sumba Keling Dudung, dan tentunya penggagas dari program tersebut, yakni Nur Laksana atau yang akrab bisa Pakang EM. Selain itu, acara tersebut juga tak luput dari pantauan sejumlah siswa, mahasiswa, mahasiswi, pengajar, guru, dan tentunya masyarakat setempat. Keberhasilan ini juga merangsang daerah lain untuk melakukan inovasi serupa. Bahkan tak sedikit daerah yang meminta peninjuan langsung dari Kang EM dan rekan-rekan guna mengembangkan pupuk organik dari sampah rumah tangga ini. Diharapkan pengembangan pupuk organik cair dari desa Sumba Keling ini bisa bermanfaat untuk Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, bahkan mampu bersaing di kancah nasional demi perbaikan kualitas hidup para petani dan tentunya masyarakat Indonesia pada umumnya. Ini kan acara yang kelanjutan dari tiga bulan setengah yang kebelakang. Nah, melihat antusiasme yang seperti ini nih, baik dari warga maupun dari tamu-tamu undangan yang hadir, Bapak sendiri, buah pilih Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan seperti apa nih Pak? Ya, secara pribadi dan atas nama pemerintah Kecamatan Pancalang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada khususnya Kang EM, selaku ketua LPM Desa Sumba Keling yang menggagas inisiator adanya pelatihan ini. Yang alhamdulillah, menurut pengamatan kami, antusiasme masyarakat warga Sumba Keling khususnya sangat tinggi. Mudah-mudahan tadi sebagaimana saya sampaikan, tidak hanya awalnya saja, tetapi ini terus berkembang, menularkan ke yang lain khususnya Desa Sumba Keling dan Desa-Desa Leng di wilayah Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Provinsi, dan Nasional. Kami akan memberikan sosialisnya kepada desa-desa lainnya, khususnya di sekup Kecamatan Pancalang. Ya, kenapa tidak berawal dari Sumba Keling, desa-desa lain pun ikut mengaplikasikan, sehingga permasalahan sama ini tertangani. Dan tadi tidak hanya persampahannya saja, ada produk-produk lokal juga yang bahan-pangannya dari pupuk organik dan sebagainya, sehingga itu mungkin ke depan kami juga bisa berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuningan berkaitan dengan pemasaran, hasil produk UKM dari pengelolaan sampah ini dari masyarakat. Nah, himbauan Bapak untuk masyarakat, Kecamatan Pancalang khususnya, melihat adanya inovasi ini Pak, seperti apa? Khususnya kegiatan ini dihadiri tidak hanya dari desa Sumba Keling, tidak hanya di jualnya Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan, tapi dari luar pun jauh-jauh datang ke sini karena tertarik dengan inovasi baru ini. Oleh karena itu, saya mengajak menghimbau kepada seluruh masyarakat Pancalang secara umum. Yang lain pun tertarik kenapa kita tidak. Bagi kita potensi yang bisa kita kembangkan, insya Allah. Kalau kitanya semangat, niat, insya Allah akan lebih maju lagi. Oke, selamat sore nih Pak Samad. Ya, selamat sore. Jauh-jauh dari Argapura ke Pancalang, ke Sumba Keling. Apa Pak yang membuat Bapak tertarik sampai muter dua jam nih? Dan untuk menghadiri acara penutupan daripada inovasi mesin pengurai sampah ya Pak. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih dari media, Jabar, Publisher. Intinya, kita ini punya kewajiban dan kita ini harus menjadi solusi. Ya, dari semua permasalahan yang ada di masyarakat. Begitu dapat informasi tentang sampah. Oh, berarti Majalengka Kuningan dan selumah belahan dunia ini, sampah akan menjadi masalah. Tadi saya sampaikan, sampah air itu tidak pernah akan terpisah dari kehidupan. Iya, dua hal itu. Nah, kebetulan saya dapat undangan dari teman di Kuningan nih, mengolah sampah. Dan saya sendiri sudah melihat, saya sudah tanya kepada warganya bagaimana membuat atau memanfaatkan sampah. Ini sesuatu hal yang menarik. Yang dilakukan sekarang oleh pemerintah ataupun siapapun yang berkaitan dengan sampah bukan mengolah. Tetapi baru memindahkan untuk diapakan, belum diapa-apakan. Paling dibakar. Paling dibakar, bakar tidak boleh. Ya, kenapa? Karena menghasilkan CO2 akan berbahaya terhadap udara. Ya, timbul masalah laki. Sampah fisiknya hilang, masalah lain timbul. Jadi, saya datang tujuan itu. Tujuannya satu, untuk belajar. Karena di mana-mana pun, di wilayah kami juga sampah masih menjadi masalah. Berarti melihat potensi sampah di Arga Pura dengan adanya inovasi dari Kang EM. Sudah membuktikan langsung atau mungkin sudah menyampaikan langsung ke masyarakat terkait temuan ini? Secara sosialisasi, saya sudah mengundang beberapa kelompok petani di Arga Pura di sana. Saya juga sudah mengumpulkan satu desa, perangkatnya, BPD-nya, LPM-nya, tokohnya. Tentang sampah. Kenapa ini harus saya lakukan? Sampah ini setiap hari diproduksi. Kalau enggak segera kita tindak lanjutin dengan ilmu yang ada, mubajir waktu kita nih. Sekarang itu saya sudah mempunyai yel-yel. Barang rujit jadi duit. Rujit itu kan jijik, apa ya, tidak bermanfaat. Pisumpahkan, Pak. Pisumpahkan. Tapi itu harus jadi duit. Salah satunya adalah sampah organik yang bisa dijadikan pupuk yang bisa digunakan oleh kita sendiri. Saya bertanya kepada warga dari Sumba Keling ini. Bapak sekarang beli pupuk? Tidak. Bapak sekarang beli obat? Tidak, Pak. Bikin. Bikin saya sendiri. Artinya, dia sudah menekan kos dan itu adalah uang untuk beliau. Ya kan? Dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain. Kalau diuangkan itu jelas lebih mahal. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, setiap kita itu punya peluang untuk meningkatkan terap ekonomi. Ya. Mungkin mencari pekerjaan, tidak semua orang bisa masuk ke lapangan pekerjaan. Tetapi ada saudara-saudara kita yang latar belakangnya juga sekolah tidak. Punya lahan pertanian juga tidak. Ya kan? Menjadi buruh juga sulit. Ya kenapa tidak memanfaatnya sesuai di alam yang masih gratis? Entah itu daun, entah itu sampah, entah itu rumput. Yang bisa dikelola dengan cara yang sekarang ini menjadi nilai ekonomis. Saya hanya berpikir begitu. Kalau dia punya lahan, ya silahkan tanamkan. Kalau misalkan tidak, ya bisa diterima oleh kami. Oleh kita semua. Karena orang lain di luar sana juga perlu ini. Ya. Kan gitu kan? Perlu ini. Nilai ekonomisnya seperti itu. Langkah birokrasi yang mungkin ditempuh terkait temuan ini, Pak. Di majalah yang khususnya. Jadi gini, kebetulan saya birokrasi. Birokrasi ini pasti berkecimulnya dengan bagaimana penggunaan kita meluarkan satu kebijakan. Harus datang konsepnya dulu daripada pembantu-pembantu kebijakan. Sebutlah Pak Bupati, Pak Wakil Bupati adalah pinjar yang akan menentukan satu kebijakan. Decismakingnya ini nih. Tapi masukan-masukannya ini yang harus dibuat. Saya sudah ngobrol dengan beberapa anggota Dewan. Saya akan sampaikan dan Pak Wakil Bupati sudah menantang saya tentang ini. Tentang sampah ini. Saya ingin hari Selasa, besok insya Allah saya undang Dinas Pertanian. Saya undang Dinas Lingkungan Hidup. Saya undang Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Saya undang Dinas Ketenagakerjaan dan UMKM. Kenapa? Di empat OPD ini ada potensi ekonomi dan ada potensi sampah. Dan semuanya adalah melibatkan orang lain. Melibatkan warga. Bagaimana LH ini menangani sampah yang sekarang? Oh belum efektif. Bagaimana pasar ini punya sampah yang setiap hari diproduksi? Mau dikemanakan itu? Padahal semua ini adalah punya orang. Ada orangnya yang bisa bekerja untuk menangani sampah. Nah seperti itu. Nah konsep ini yang akan dibawa kepada pimpinan kami. Dan kebetulan di Majalengka ini ada yang namanya Innovation Award. Setiap tahun. Kami Arga Pura kemarin peringkat ketiga. Di Majalengka. Semua sektor? Semua sektor. Nah kami tahun ini akan mengusung ini menjadi inovasi Arga Pura untuk Majalengka. Begitu. Jadi program ini sudah saya tahu itu satu tahun kebelakang dari Raden EM. Saya pikir bahwa ini merupakan sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Bahwa putra daerah bisa menemukan sebuah penemuan di mana ini bisa menyelesaikan sebuah polemik masalah. Yang selama ini belum selesai. Bahkan menjadi masalah terus ya. Hal ini yang saya pikir bahwa sampah ini dengan cara ini semuanya selesai pada titik rumah tangga. Dan gitu. Sehingga ketika sampah ini tidak pernah keluar dari rumah. Maka ini pun tidak akan pernah sampai ke TPA. Apabila ini bisa terjadi. Lalu di desa Sumakeling. Wabil khususnya kecamatan Pancalan. Dalam perjalanannya. Malah apa menjalankan program ini. Mungkin dalam satu tahun menjadi sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Mungkin seorang camat akan bisa bilang bahwa. Saya tahun ini Alhamdulillah kecamatan Pancalan. Tidak pernah mengirimkan sampah masyarakatnya ke TPA. Dan ini pastinya akan menjadi sorotan nasional. Di mana permasalahan sampah ini bukan cuma masalah lokal. Tetapi nasional di setiap daerahnya pasti bermasalah. Nah ini pentingnya kita. Para binangeran dari Kesultanan Cirebon ini harus mulai. Maka hari ini saya mencoba memberikan sebuah gambaran penting. Bahwa Santana Kesultanan Cirebon. Bahwa saya bersama para binangeran mulai turun gunung dan menyentuh masyarakat. Men sosialisasikan sebuah program ataupun penemuan yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh putra bangsa. Dan ini harus kita dukung. Dan saya harap pemerintah bisa konsen dan mensupport penemuan ini. Karena nantinya bukan hanya menyelesaikan sampah yang ada di Indonesia. Tetapi bahkan nanti luar negeri pun minta solusinya bagaimana. Apalagi tadi seperti Radenian sudah mulai atau sudah bisa menemukan bagaimana sampah-sampah yang anorganik ini. Itu bisa juga bermanfaat untuk bisa diolah juga. Tinggal masalah sampah beling, sampah kaleng. Sampah beling, sampah kaleng ini pun sebenarnya bisa jadi uang. Ada juga yang nambungnya. Jadi kalau kita bicara sisi ekonominya. Dari sisi sampah yang tadinya orang tidak mau menyentuh sama sekali. Malah nantinya akan gemar untuk mengurus sampah. Karena kalau kita lihat produk perjalanannya ataupun teknis perjalanan bagaimana menciptakan pupuk cair ini. Dari mulai sampah lalu jadi pupuk. Ketika masyarakat ini dia punya lahan, maka dia akan digunakan untuk tanamannya. Seperti sorghum kan gitu. Ketika sorghum ini bertumbuh dengan hasil yang baik, maka bisa diolah menjadi tepung. Tepungnya bisa dia jual. Sebelum katakan jadi tepung pun kalau dia mau jual dalam bentuk cairan, cairan saja bisa dijual. Jadi semuanya bisa hidup. Yang tidak punya lahan dia bisa jual, itu yang bentuk pupuk cairnya. Kalau dia punya lahan, dia tanami itu lahannya menjadi sesuatu yang produktif. Sehingga proses ekonomi masyarakat itu akan hidup. Dari apa? Dari sampah. Yang sepele bermanfaat. Dari BPD sendiri memandang program yang digagaskan EM dan rekan-rekan seperti apa? Ini kesama pibadi, lembaga, dan masyarakat sangat mengucapkan terima kasih kepada KM dan kru-nya yang telah memimpin LPM sampai ke arah putus-coba limbah rumah tangga dan sehingga diolah menghasilkan pupuk organik. Perjuangan jangan putus sampai di sini. Terus, sosialisatikan ke masyarakat, diberdayakan ke masyarakat, kira-kira masyarakat merasakan manfaatnya. Karena dengan kita niat baik, melangkah dengan baik. Insya Allah ada dalam keluarnya. Itu harapan saya. Insya Allah Sumbakling ke depannya. Sumbakling jadi spionir untuk Kabupaten Peningan. Oke, kembali ke tema acara hari ini. Dengan suksesnya pelet proyek pertama ini nih, proyek perdana ini. Dengan banyaknya juga pihak yang siap menampung dalam artian secara pangsa pasar ini sudah terbuka. Gimana Kang? Sudah siap? Bahan bakunya SDM-nya? Insya Allah itu memang sudah saya persiapkan selama 5 tahun ya. Jadi bahan-bahannya itu sudah saya siapkan semua. Dan saya inginkan nanti bukan hanya Sumbakling. Nanti desa-desa yang lain, misalnya disini ada Kahiyangan, ada Jaya Pancala, terus ada Patalagan gitu. Dengan menghasilkan yang serupa. Dengan hasil yang serupa. Jadi kita bukan hanya bangun Sumbakling gitu. Maksudnya bagaimana ini produk. Jadi penemuan saya ini adalah sesuatu yang bisa manfaat untuk khususnya untuk Sumbakling. Umumnya Kabupaten Peningan dan untuk seluruh Indonesia. Kan boleh dijelaskan sedikit Kang, terkait pola pendistribusian atau pemasarannya nanti seperti apa. Contohnya misalkan kita ambil private project-nya untuk Majalengka saja. Iya. Seperti apa Kang? Jadi Majalengka itu saya akan ini kan. Jadi untuk pengumpulan produk. Misalnya kuningan mempunyai beras organik. Itu kita sharing pemasarannya dengan Majalengka. Kita tukar, tukar bartar. Ketika Sumbakling punya sorgung, punya tepung sorgung, Majalengka akan beli sorgung kita. Ketika Majalengka punya misalnya sayuran organik, kita beli sayuran organiknya. Jadi tidak ada yang ini. Jadi maksudnya barter sesuai dengan apa namanya kebutuhan. Seperti itu. Jadi tentang pengelolaan sampah yang sama, tapi setiap desa itu akan berbeda. Misalnya kuningan akan memproduksi beras organik. Kalau misalnya Majalengka akan memproduksi sayuran organik. Bawang organik kan bisa. Nah itu semuanya dikelola dengan secara bersamaan. Jadi bukan kuningan saja, ini Ciau Majo kuning bisa Jawa Barat. Kita bergandeng tangan, kita kuat untuk ketahanan pangan. Kembali ke prodakan. Tadi sempat disampaikan juga. Dari beberapa narasumber yang kita wawancari langsung. Ada masukan KPM sebelum berbicara pasar harus memaksimalkan sosialisasi dulu. Ibaratnya orang ngeh dulu sama produknya, keunggulannya. Nah baru merasakan sisi bisnisnya. Nah KPM sudah ada semacam metode? Sudah. Seperti apa nih? Yang melakukan sosialisasi. Sosialisasinya adalah nanti dari desa ke desa, kepala ke desa, kepala desa. Sayakan soan. Untuk istilahnya lebih men-sosialisasi. Bagaimana pentingnya. Kita kan disini walaupun sampah, itu sudah masuknya bela negara. Bila dengara, bagaimanapun kita harus kita sosialisasi. Karena kita benar. Kita akan sosialisasi dengan metode dari pendekatan. Karena insya Allah setelah ini Kabupaten Kuningan langsung melangkah. Terakhir Kang. Barangkali ada sisi yang belum saya ulas dan ingin Kang EM sampaikan. Baik untuk masyarakat maupun para pihak terkait di event ini. Jadi penemuan saya ini adalah suatu mikroba. Mikroba ini dulu dipakai untuk orang tua kita. Zaman dulu untuk istilahnya bisa menjadikan sesuatu yang berharga. Mikroba ini bukan hanya untuk pupuk sebetulnya. Kalau kita kembangkan lagi bisa untuk biogas. Bisa untuk listrik. Karena mengandung elektron nitrat. Jadi bisa untuk listrik dan bisa untuk gas. Betapa indahnya kalau pupuk gratis, gas gratis, listrik gratis. Kedepannya seperti itu. Mudah-mudahan Kabupaten Kuningan ini mendukung riset. Karena sebuah riset itu tidak mudah. Selama ini kan biaya saya sendiri semua. Jadi untuk kemaslahan masyarakat. Jadi bagaimana caranya ini bisa terwujud. Bahkan saya ingin punya program bahwa di Kuningan itu bikin rumah sakit herba. Jadi yang saya harapkan itu bukan Indonesia saja yang berobat ke Kuningan. Bahkan luar negeri pun bisa berobat ke Kuningan. Kita bisa bersinergi dengan dokter-dokter herba Indonesia. Seperti itu. Karena alam kuningan ini cocok sekali. Alam kuningan ini cocok sekali untuk istilahnya. Apa namanya untuk sebuah pengobatan. Sebuah perusahaan sakit. Ya betul. Seperti itu. Nah kebetulan saya ini sisinya memang dari backgroundnya ada seorang herbalis. Jadi insya Allah. Saya yakin, saya yakin-yakinnya pertaniannya kita perjuangkan. Eko sandangnya kita perjuangkan. Papannya kita perjuangkan. Kesehatannya kita perjuangkan. Status giji anak-anak putra-putra Kuningan ini kita perhatikan. Makanya kalau betul nanti saya misal usul. Lebih banyak dokter giji ke masyarakat. Supaya apa? Supaya bisa lebih sehat lagi. Terima kasih banyak yang keem. Sama saya terus. Demikian tim JPNX TV dan tim Jabar Publisher.com melaporkan dari Desa Sumbakling, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.